Karena musik itu sebenarnya adalah satu platform di mana saya bisa berekspresi, di mana saya bisa kasih bahwa bagian yang paling jahat, bagian yang paling jahat, bagian yang paling jahat, tanpa saya harus bilang dengan kata-kata. Inilah Endgame. Hai teman-teman, hari ini kita kedatangan Ardhito Pramono, nama yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat luas, terkenal karena lagu-lagunya yang keren banget, dan akhir-akhir ini di layar lebar lewat film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini, dan The Soon To Be Released kali. Dito, terima kasih bisa datang ke acara ini. Saya tuh ingin gali dikit mengenai masa kecil. Dito, Anda lahir di Jakarta tahun 1995, di bulan Mei tanggal 22. Betul. Berbicara tentang kecil Anda. Gimana yang ada hal-hal yang membentuk Anda jadi seperti sekarang? Sebenarnya saya lahir dari keluarga yang sangat harmonis bisa dibilang. Ayah saya kerja di, sebenarnya ini bidang militer. Dia menawarkan pesawat, mesin-mesin pesawat gitu. Oke. Tapi dia jadi kebawa gitu, didikannya untuk lebih patriarkis gitu. Karena anaknya mungkin jadi udah lumayan keras dari kecil. Tapi nggak ada background militer atau? Kakek saya militer. Oke. Cuman nggak turun ke ayah saya. Terus saya dididik lumayan keras sama ayah saya. Jadi apapun yang lo mau, lo harus kerja untuk itu gitu. Lebih ayah daripada ibu? Lebih ayah. Yang keras. Yang keras. Yang keras. Oke. Dan ibu saya juga sebenarnya mengajarkan untuk seperti itu gitu. Kayak dulu saya umur, kalau nggak salah umur 9 tahun. Oke. Saya pengen banget ulang tahun saya dirayain satu kompleks. Di mana nih kompleksnya? Di rumah saya yang sekarang Pak. Di Duren Sawi. Di Duren Sawi. Terus abis itu ibu saya cuma bilang, kalau kamu mau ulang tahunnya dirayain, kamu bikin sendiri aja acaranya. Akhirnya saya bikin sendiri, saya tulis undangan sendiri, saya telpon Badute sendiri. Kemudian saya membuat party birthday saya sendiri. Dan itu sebenarnya cukup menyenangkan. Oke. Dengan teman-teman kompleks gitu. Berapa yang datang? Kurang lebih 8 orang. Oke. 8 orang Pak. Sense of inovasinya itu datang sendiri atau pengen niru tetangga yang mungkin cukup inovatif dan kreatif atau tiba-tiba ini timbul aja gitu? Sebenarnya timbul sendiri Pak. Oke. Dan sampai sekarang gitu. Oke. Terus waktu setelah itu gimana tuh? Setelah itu saya sekolah di SD Islam Al-Azhar. Oke. Di Rao Mangun pada saat itu. Belum sama sekali ngerti musik. Tapi yang unik adalah pas saya kelas 6 SD, Pak. Oke. Umur 12? Umur 12. Oke. Saya ketemu sama satu guru bimbel namanya Pak Sakiman. Oke. Dia memang ngajarin matematika. Tapi saya sengaja naro keyboard di kamar saya pada saat itu. Karena omongan teman-teman saya bilang kalau Pak Sakiman itu suka banget musik gitu. Oke. Lo ada piano dia akan mainin gitu. Oh, saya suka mencoba musik. Saya suka belajar tentang musik. Oke. Dan itu adalah waktu pertama saya belajar musik dari seorang guru bimbel. Saya belajar basic chord, C, G, A. Iya lagu-lagu Anda kebanyakan di C sama G. Karena memang saya nggak bisa main di chord yang lain, Pak. Oke. Oke. Coba aja yang lain kadang-kadang. Tapi bukan karena ini kan range vokal Anda. Karena memang keterbatasan. Oke. Akhirnya saya belajar dari range C dan G pertamanya. Oke. Terus sejak itu semangat saya untuk bermusik muncul Pak. Oke. Sampai SMP saya nggak pernah belajar piano. Waktu itu pernah belajar piano. Oke. Cuman agak sedikit bikin traumatis. Kenapa? Saya nggak boleh megang alat musik piano sebelum saya bisa baca not balok kata gurunya. Dan itu aneh banget. Kenapa? Saya nggak tahu Pak. Gurunya dari mana nih? Gurunya pada saat itu tuh jadi.. Masih ada nggak? Udah nggak ada. Saya udah lupa. Dia mungkin nyesel kali. Lihat Anda udah tau. Oh tekniknya nggak bener nih mungkin. Kayak Warren Buffett. Dia dulu apply ke sekolah bisnis, ditolak. Wow. Mungkin sekolah itu gigi jari sekarang. Coba tuh orang diterima. Dia bisa dapet sumbangan kan dari Warren Buffett. Sempat jadi orang terkaya nomor 2 di dunia. Iya. Tapi guru itu pasti nyesel. Kalau dia tau Anda udah sepopuler sekarang. Tapi sebenernya saya banyak pengalaman buruk dengan guru-guru. Oh ya? Iya. Coba kebar ya? Saya memutuskan dan saya dan orang tua saya memutuskan untuk homeschooling juga karena ada pengalaman yang agak kurang mengenakan sama guru. Sama guru. Apa tuh? Nakal? Bukan. Jadi saya memang dari SMP, saya nyari SMA. Gagal diterima satu SMA yang saya inginkan. Oke. Karena saat itu saya pengen banget masuk ke SMA 8, Pak. Oke. Karena memang dari SMP saya di 115, kan pada masuk ke sana umumnya. Terus akhirnya saya diterima di SMA datat rumah saya, SMA 59. Oke. Saya merasa pergaulannya nggak cocok di sana dan guru-gurunya juga nggak cocok di sana. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak sekolah. Wow. Pada saat itu. Saya malah sekolah, saya bilang sama ibu saya. Oke. Akhirnya saya dikirim ke Sydney selama 3 bulan untuk belajar bahasa Inggris di sana bersama ayah saya. Ini umur berapa? 16? 16. Probabila 16. Baru SMP ya. Oke. Oke. Terus? Udah di sana 3 bulan bersama nenek saya. Sebenarnya dia orang yang menarik. Akhirnya saya pulang ke Jakarta, saya cari sekolah National Post di Bekasi. Karena saya pengen banget sekolah pada saat itu. Oke. Udah bosen nggak sekolah, pengen banget sekolah. Di Global Prestasi School, saya diterima. Terus di sana saya keinginan belajarnya gila Pak. Walaupun tadinya dari SMP nggak selalu menjadi nomor satu di kelajaran bidang akademis gitu. Namun pas saya udah bertekad untuk bisa menjadi murid yang baik, saya nggak bandel, belajar matematika sebisa saya. Tapi masih ada aja guru-guru yang masih belum bisa menghargai pekerjaan saya. Oke. Jadi kejadiannya waktu itu saya pengen bikin PR. Setiap hari itu memang pasti ada PR yang lumayan susah untuk saya. Saya memutuskan untuk bekerja sendiri tanpa dibantuin sama temen atau nyontek. Saya memutuskan untuk belajar sendiri, saya bikin sendiri. Tapi nilai saya pada saat itu 2,5. Jangan risau, nggak usah kelatir. Orang yang paling sukses di dunia IP-nya juga nggak terlalu tinggi juga kebanyakan. Iya akhirnya saya bilang ... Dan nggak ada korelasi. Nggak ada korelasi Pak? Nggak ada korelasi. Thank God for that. Iya. Antara IP waktu SMA dengan kesuksesan di akhir itu. Perjalanan juga. Akhirnya saya mencoba untuk iyakinin guru saya kalau ini adalah kerja saya sendiri. Saya membuatnya dengan saya. Saya bahkan nggak ... Saya bahkan begadang sampai jam 3 pagi untuk bikin PR ini. Ya pada saat itu guru saya di depan kelas. Dia bilang ... Dia agak sedikit mempermalukan saya. Dia bilang, Pantes aja kamu nggak naik kelas. Wow. Padahal pada saat itu memang saya nggak naik kelas karena memang saya memutuskan untuk pergi sekolah selama 6 bulan. Dan pergi ke Australia untuk belajar bahasa Inggris. Saya ngerasa sangat dipermalukan. Saya turun ke ruangan kepala sekolah. Saya bilang untuk boleh undang ibu saya ke sini. Karena sepertinya saya udah nggak mau sekolah lagi di sini, saya bilang. Dan terkejutnya, ibu saya sangat sokongan. Dia bilang kalau memang ... Seperti dengan setiap ibu. Iya. Benar. Dan dia sangat sokongan. Dari dulu. Dan ibu saya mengiakan untuk saya keluar dari SMA itu pada saat itu. Dan pada saat itu langsung kita cari homeschooling. Di mana memang kita masuk jam 9 pagi, pulang jam 12 siang. Sisa waktunya bisa kita gunakan untuk ke studio. Dan saya pada saat itu belajar di radio, Pak. Jadi DJ? Jadi DJ. Oke. Ada satu perkumpulan namanya Tracks Ambassador. Oke. Di mana kita anak-anak SMA yang ke radio untuk mempelajari broadcasting. Oke. Dan saya satu-satunya yang dari homeschooling. Ada saat itu di sana. Gitu. Dan jadi memang ... Di stasiun radio musika, Pak? Di Pop? Top 40? Atau jazz? Oke. Top 40. Sebenarnya dulu itu hits maker. Oke. Hits maker. Jadi lagu-lagu British yang di sini kurang didengar diputarnya di sana semua. Oke. Dan memang itu jadi pengetahuan yang nggak bisa di ... Nggak ada harganya sih untuk ukuran kita gitu. Jadi kita nggak pernah belajar itu lagi sekarang. Ya. Dan akhirnya, long story short, Saya memutuskan menjadi DJ radio pada saat itu. Walaupun bayarannya juga ... Umur berapa, nih? I was ... I was 19. I was 17, I guess. Oke. Oke. Lalu di radio saya ngerasa diapresiasi karena saya suka diajak main, suruh main gitar pagi-pagi. Gitu. Dan di situ saya mendapatkan salary pertama saya, Pak, di radio itu. Oke. Udah bikin NPWP belum? Belum. Belum, Pak. Baru modal temen aja. Cut. Terus, terus. Terus setelah udah lama di radio gitu, ibu saya memutuskan untuk saya kuliah di luar negeri di Australia pada saat itu. Saya pengen belajar musik, tapi memang ada keterbatasan di nulis not balok. Ya. Nah itu saya heran. Anda udah dikasih tau kan lewat beberapa episode, untuk masuk ke musik tuh ada hurdle-nya kan? Anggaplah hurdle-nya tuh harus bisa baca not balok. Kenapa nggak nyempetin untuk belajar? Nyambil aja atau apa gitu? Iya. Atau kamu pikir kamu bisa baca dengan itu? Saya pikir saya bisa baca dengan itu. Oke. Tapi sampai sekarang masih dihantui dengan perasaan nggak bisa itu, Pak. Tapi nggak apa-apa banyak musisi yang terkenal di dunia, bukan di Indonesia aja, yang nggak bisa baca not balok. Itu. Iya. Tapi saya harus belajar, Pak. Iya. Kalau saya bisa itu kasih atis, terserah. Kayaknya bakal-bakal nolong. Iya kan? Saya akan. Sempat ketercaran juga, Pak, kalau misalnya mau kolaborasi dengan musisi dari luar, biasanya kan kita memang harus ada not baloknya emang kita tulis sendiri akan sebenarnya kita sendiri. Suka terbata-bata. Mungkin kepuasan batin ya bukan karena Anda bisa menguasai, tapi Anda bisa mendeskati. Eh, sebetulnya gue udah tahu kok dulu. Iya kan? Tapi itu tercermin atau terilustrasi dalam notasi. Itu kalau menurut saya kepuasan batin yang beda. Daripada untuk bisa mengetahui sesuatu yang Anda nggak pernah ketahui, tapi Anda justru mengkonfirmasi sesuatu yang Anda udah tahu. Iya kan? Kayaknya itu lebih selesai untuk bisa. Dan mungkin itu menjadi satu jembatan ke sesuatu yang nggak saya tahu juga, Pak. Betul. Karena musik itu sebenarnya adalah satu platform di mana saya bisa berekspresi, di mana saya bisa kasih, the darkest part, the darkest side of Arito Pramono, the brightest, the saddest part gitu, tanpa saya harus bilang dengan kata-kata. Ini percaya deh, ini saya berbicara dengan beberapa pemerintah sebagai mantan musisi. Itu nggak tau gimana kalau, nanti Anda bisa eksperimen. Kalau Anda nanti belajar baca note balok, terus Anda mainin lagunya Bach, yang benar-benar tidak terkenal, gitu kan ya, repertoir atau apa. Percaya nggak percaya, Anda akan menemukan sesuatu yang benar-benar aha moment. Tuhan, keren banget nih note ini, atau progresi ini, atau chord ini, atau apa. Ternyata nyambung di abad kesekian dengan abad ke-21, itu ada korelasinya, dan itu akan membawa Anda ke dimensi baru. Dan itu akan melebarkan bukan hanya repertoir, tapi kalau menurut saya dimensi dan spektrum. Dan itu akan memperkaya. Dan itu saya bisa ceritalah bukan hanya saya aja, tapi teman-teman saya yang masih full time sebagai musisi, itu kalau lagi bengong atau apa gitu, walaupun dia main metal, kayak rock, kayak rock and roll, atau jazz gitu, kadang-kadang mereka menemukan Tchaikovsky, mereka menemukan Mozart, mereka menemukan siapa aja lah, Bach, ya Chopin atau banyak lah. Nah itu memberikan inspirasi yang baru. Dan nggak tahu gimana, subconsciously atau unconsciously, atau unconsciously, itu lagu barunya itu ada tuh pengaruh. Wow. Jadi lihat dari sisi itu. Iya kan? Jadinya, dan nggak lama kok, sekarang di Youtube juga mau belajar baca not balok gampang, nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu, nggak perlu, mau belajar apa aja sekarang, mau bikin balon kek, mau bikin apa, mau belajar apa, itu semua bisa di Youtube. Iya. Itu yang sebenarnya para musisi suka lupa juga sih Pak. untuk bisa belajar the core of it, I mean not balok. Iya. Kita biasanya emang based on references by ear. Betul. Makanya saya suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia tahun 40an, tahun 50an gitu. Iya. Karena emang menurut saya pada saat itu keterbatasan digital, yang emang rekaman emang harus pakai pita gitu. Kalau sekarang kan anak-anak jaman sekarang, just in our own bedroom, kita can make a piece of music. Iya. Cerita deh, mengenai pengaruh musisi-musisi tahun 40an. Oke. Siapa aja yang Anda idola. Dari Indonesia, dari luar, dan segalanya. Banyak dari Indonesia Pak sebenarnya. Oke. Karena yang saya seorang penyanyi juga pada saat itu. Tidak benar. Oke. Jadi penyanyi istana Pak. Wow. Oke. Namanya Sarwi Mumpuning. Oke. Tidak benar-benar. Dia sangat adanya. Saya sayang banget sama ayah saya. Iya. Dia sering nyanyiin lagu Ismail Marzuki yang diciptakan untuk Rita Zahara, eh sorry, bukan Rita Zahara. Yang diciptakan untuk Teresa Zen pada saat itu, Sab Dalam. Wow. Sejak saat itu saya suka diging menemukan albumnya Kisah Pasar Baru. Oke. Nuris Satu Ijo pada saat itu. Oke. Atau SMA? Kuliah. Kuliah? Kuliah. Kuliah tuh jadi udah diging-diging lagu tua. Oke. SMA sih sebenarnya juga udah lumayan kena sama tradisional jazz New Orleans. Oke. Nya Louis Armstrong, Billy Holiday. Udah kena banget. Terus kuliah mengikuti, nemu satu akun Youtube namanya Pak Dede Cipta Mas 61 Pak. Jadi pandu banget memang. Saya terlalu. Jadi dia itu adalah seorang yang random banget gitu. Tapi dia sering nge-digitalize dari plat ke Youtube. Dan mostly lagu-lagunya dia itu legend semua Pak. Sam Simon, makanya saya tau Sam Simon dari situ. Teresa Zen yang tadi saya sebuti. Sama Bing Selamat. Gitu. Dan menurut saya musik-musik tahun segitu tuh musik-musik yang paling jujur keluar dari Indonesia. Dari Indonesia pada saat itu. Apakah Anda merasakan mereka itu underappreciated sekarang? Sekarang? Iya. Iya kan? Dan saya nggak tahu kenapa Pak. Atau mungkin karena terlalu jauh. Underappreciated bukan hanya secara artistik, tapi mungkin secara komersil. Iya kan? Sekarang kan intellectual property tuh lebih bisa dipertanggung jawabkan. Betul. Tapi ya legenda-legenda seperti mereka itu saya nggak tahu secara komersil mereka tuh udah diperhatikan apa nggak. Betul. Dari sisi intellectual property-nya kan. Betul. Nggak ada yang mau. Maksud saya memang memang lagunya di 50 tahun semua. Umurnya hampir di atas 50 tahun semua gitu. Iya. Dan banyak banget yang sekarang mempergunakan lagu itu dan bingung izinnya kemana gitu Pak. Iya. Tapi sekarang saya cukup optimis karena pipa- pipa baru seperti YouTube, Spotify, atau Anchor, atau Apple gitu kan mereka cukup kelihatan menghormati intellectual property. Terstruktur kan. Iya kan? Bahkan kalau ada Anda tampil di mana terus nggak tahu gimana dimasukin ke channelnya siapa gitu, nggak tahu gimana YouTube tuh punya algoritme. Betul. Untuk menotifikasi Anda kan. Iya. Dan mereka juga bahwa Anda harus dapet berapa sen, berapa dolar, berapa apa. Iya kan? Iya. Iya. Ya saya tinggal berharap gimana musik-musiknya para legenda tersebut itu bisa lebih bersinar di pipa-pipa yang baru ini seperti YouTube dan lain-lain. Betul. Iya kan? Dan saya pikir Anda bisa memiliki ruang besar untuk mengpopulerkan atau mengrepopulerkan lagu-lagu mereka. Iya. Apakah Anda pernah inginkan melakukan cover? Saya sebenarnya melakukan program ini di YouTube channel. Oke. Namanya Jazz Merah Pak. Wow. Maaf, saya lupa. Bu Karno, memang di cover-cover itu saya nge-rearrange tapi nggak begitu jauh dari penyanyi aslinya. Lagu-lagu yang udah cenderung dilupakan. Kayak kemarin baru aja saya nge-cover lagunya Oslan Hussein Pak. Oke. Berjudul Ombak Samudera. Saya dapet cerita dari seorang kawan. Dia bilang lagu ini adalah suara hati rakyat Indonesia pada saat itu saat sering ditinggal Bung Karno keluar negeri. Dan dia memetavora, metaforanya dibilang Ombak Samudera. Terus saya bikin cover di situ dan di belakangnya saya sedikit kasih penjelasan tapi ala-ala RRI gitu. Oke. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi, dan banyak gitu. Kayak agak sedikit cult-ish sih yang suka gitu. Tapi, at least agak. Man, cult-ish itu besar. Terima kasih. Yang nonton Bitter Love aja udah berapa tuh? 17-18 juta. Itu bukan cult-ish. Itu negara. Beda, Pak. Beda ternyata. Yang suka sama Bitter Love sama yang suka sama movement saya. Tapi Anda bisa giring. Oke. Anda percaya dengan itu. Dan saya percaya dengan cross. Dengan cross-over. Iya kan? Itu, itu, saya pikir Anda bisa memiliki bagian besar untuk menggiring mereka yang udah suka dengan apakah 9 to 5 kek, Bitter Love kek, dan lain-lain. Itu digiring ke apa yang, ya contohnya lah kayak John Mayer. Dia mau main lagu apa, tapi tiba-tiba dia ke Wyoming, eh ke Montana, dia bikin recording country. Iya kan? Terus cross-nya tuh indah banget. Dan itu nggak tahu gimana ketemu. Dan interseksi antara dua genre itu justru melebarkan. Bukan hanya rapertuarnya Anda, tapi audiensinya. Dan cult-nya atau cult-nya. Atau komunitas. Iya kan? Nah sekarang followership-nya gimana untuk channel YouTube channel yang lagu-lagu lama ini? Yang cover dari lagu-lagu lama? Sebenarnya itu dari saya sendiri, Pak. Oke. Jadi emang nggak ada kerja sama-sama orang lain atau gimana. Jadi kadang-kadang memang saya lagi suka sama lagu tertentu yang baru saya discover. Terus saya bikin produksinya hari itu, dan saya bikin video clip-nya. Sesederhana itu, gitu. Rekam pakai handphone doang. Setidaknya saya bisa menunjukkan komunitas saya tentang lagu yang baru saya just found. Banyak yang ini nggak ngikut? Banyak banget. Iya kan? Udah berapa sekarang followersnya? Terakhir saya nge-cover lagunya Rudy Rusadi. Itu yang nonton 100 ribu. Yang lumayan. Wow. Lumayan. Lumayan banget. Lumayan banyak orang yang bisa akhirnya tahu sosok Rudy Rusadi itu seperti apa, dulu seperti apa, gitu. Banyak banget lah yang berterima kasih akhirnya. Kalau saya lihat ada beberapa episode di mana Anda tuh kalau emang nggak suka dengan sistem, screw it. Dan orang tua Anda tuh selalu support. Iya kan? Dan itu kalau menurut saya ekosistem yang bagus. Iya kan? Kadang-kadang rebel di Anda kalau di sistem apakah sekolah, kek, atau di komunitas atau apa tuh nggak didukung oleh yang di rumah. Itu bahaya tuh. Kemudian Anda menjadi jalan. Iya kan? Tapi Anda belum menjadi jalan. Dan itu kalau menurut saya yang menguatkan Anda. Nah itu, Anda mau berbicara sedikit lagi tentang bagaimana itu progresinya sampai Anda di kolaj. Karena Anda homeschooling, terus nggak mau belajar not balok, terus pindah, terus ke Australia, terus gimana. Sampai akhirnya menuju kolaj. Akhirnya saya bisa menemukan cinta saya yaitu di dunia broadcasting dan musik. Akhirnya saya telpon kampusnya pada saat itu. Saya sebenarnya suka musik, tapi saya nggak bisa not balok. Saya suka ... Ini di JMC, di Sydney. Di JMC, ya. Terus saya suka audio engineer sebenarnya, tapi saya nggak bisa fisik. Jadi apa yang harus saya lakukan? Saya harus mengambil film. Karena film sama musik kan masih berkesinambungan. Dan saya juga suka banget sama musisi-musisi pengisi skorin film-film zaman dulu, gitu. Yang emang jadi idola saya sampai sekarang. Dan akhirnya ya saya mengambil celam di kolaj. Terus ternyata di film juga bisa menggabungkan antara cerita dari skrip itu sendiri untuk jadi sebuah lirik. Itu yang terjadi di 9 to 5, sebenarnya. Saya pernah punya pengalaman kerja 9 to 5. Dan saya tidak bisa keluar dari pikiran saya. Dan akhirnya jadi lagu 9 to 5, gitu. Jadi film sangat berpengaruh banget. Tapi dalam video itu, Anda kelihatan seperti Anda menikmati. Anda tahu? Di belakang desk. Tapi saya nggak bisa melihat Anda bisa menikmati duduk di belakang meja. Iya kan? Iya, ada part seperti itu. Ada-ada part itu sih, Pak. Karena saya dulu sempat kerjanya sebenarnya di bidang entertainment juga. Sama MCN YouTube Company. Terus saya jadi kreatif. Karena saya orangnya suka mikir dan suka berinovasi. Kreatif thinking. Dan pada saat itu bos saya bilang, lu bisa musik, lu pindah ke departemen musik saja. Oh, di situ saya pikir kalau, oh, berarti nggak bisa jauh-jauh dari musik. Akhirnya saya melakukan part-time antara musik, sebagai penyakit, dan sebagai penyakit musik. Terus lulus di Sydney umur berapa? Lulus di Sydney umur 19 tahun. Cepet dong? Diploma. Diploma? Oke. Sekolah 2-3 tahun? 2 tahun. Lulus umur 19 tahun. Tahun 2014 kalau setelah itu. Saya balik ke Jakarta, kerja di perusahaan itu. Dan setelah itu saya coba untuk, oke, saya harus jadi full-time. Nggak boleh ada distraksi lagi dari kerjaan lain. Saya mempunyai hati saya. Saya mempunyai hati saya di Indonesia. Saya mempunyai hati saya di San Francisco. Bukan saya mempunyai hati saya. Jadi akhirnya yaudah di situ, sempat bingung juga milih genre pada saat itu. sempat coba R&B setelah kuliah. Karena tren teman-teman di Sydney kan lagi R&B, musik elektronik tahun 2014. Pas balik, akhirnya ada teman yang ngingetin gitu. Seorang teman dekat. Sebenarnya corlo itu di jazz. Anda suka Frank Sinatra, Louis Armstrong, Tom Waits. Anda kayaknya lebih suka yang benar-benar kuno daripada agak-agak kontemporer. Iya kan? Iya. Anda klasik. Iya. Soalnya ada sesuatu di buble sesong. Iya. Agak-agak kontemporer. Iya. Dan mixing mastering-nya terlalu pop menurut saya, Pak. Iya, karena ada David Foster di belakangnya. Iya, make sense berarti ya? Iya. Foster kan dia sangat mengkontemporerkan. Walaupun background klasik dan segalanya cukup kuat gitu. Iya. Harusnya memilih untuk ngikutin genre yang sebenarnya dari dulu udah saya tekuni. Iya. Secara tidak sadar. Unconsciously. Oke. Terus? Terus sampai sekarang akhirnya nyemplung duluan, Pak. Di dunia jazz walaupun nggak bisa teknisnya. Cuman saya suka menikmati. Iya. Saya suka menikmati. Nah, bakal berubah nggak kelihatannya genre ini? Atau genre yang Anda mainin ini kelihatannya bakal berubah nggak? Sepertinya nggak, Pak. Bakal di situ terus? Sepertinya akan di situ. Oke. Walaupun Anda besok ngambil les baca not balok, terus dusanya mainin lagunya Debussy, terus hari berikutnya dapat inspirasi untuk menulis lagu yang agak-agak cross ke tempat main. Wah itu akan terjadi sih, Pak. Itu akan terjadi. Karena kalau misalnya saya suka histori musik juga, walaupun saya jarang baca dan sering denger dari teman-teman yang kuliah. Dia suka banget sama Gamelan, Kak. Keren. Itu keren banget. Dan saya juga nonton podcast Pak Gita sama Paddy. Show ini tentang Anda. Itu kayak wow, gila gitu. Dan saya pengen terusin kuliah tadinya, terus lihat-lihat di Oxford Music. Ternyata di sana juga mendahulukan Gamelan, kalau nggak salah. Dan saya pikir saya akan melakukan itu. Bagus. Di musik tradisional di Indonesia. Apakah Anda di misi mengrehabilitasi atau mengpopulerkan ulang sejarah? Iya, tentu. Iya kan? Itu kayak di benak Anda ya? Iya. Iya kan? Nggak musik-musik dari tahun 40-an di Indonesia, kayak tahun 50-an di Amerika, atau di mana gitu. Oke. Sampai sekarang. Bahkan sampai Gamelan pun. Iya. Oke. Kakek saya main Gamelan, Pak. Iya. Dan saya nggak pernah ketemu sama kakek-kakek saya. Oke. Saya dapat cerita banyak tentang beliau. Makanya dari situ mungkin mimpi saya untuk bisa memainkan ulang, memperkenalkan lagi ke generasi sekarang, musik-musik yang udah cenderung dilupakan. Karena banyak juga, Pak. Saya nanya sama musisi umur tahun-tahun 70-an, 80-an, tentang musisi tahun 50-an. Mereka tidak berbicara tentangnya. Dan saya nggak tahu kenapa. Atau mereka nggak tahu. Mungkin. Iya. Mungkin. Iya kan? Dan apalagi yang sekarang. Mereka paling dengerin yang baru-baru aja. Nggak usah sebut nama. Sekarang dari 3 fanbase Anda, itu berapa persen dari luar Indonesia? Saya bisa lihat di Aletek, itu mungkin 30. 30 persen? Iya. 30 persen. Dan sebenarnya kami baru-baru dari London. Jadi ada himpunan student di sana yang nggak dari Indonesia. Oke. Nggak ada orang Indonesia-nya? Ada satu orang Indonesia-nya. Tapi mayoritas orang Eropa Inggris. Orang Eropa Inggris. Mereka memilih untuk wawancara saya di majalah kampusnya. Wow. Dan saya berbicara. Wow. Itu satu hal yang organik keluar dari musik yang saya tekuni dan bisa sampai sana. Apakah Anda melihat sendiri sebagai Bob Marley dari Indonesia? Wow. Di mana dia bisa mempopulerkan musik lokalnya secara global? Iya. Karena saya melihat Anda seperti Bob Marley. Oh, benar? Enggak. Karena dia tuh punya misi. Dengan atau tanpa tahu. Karena dia kan memainkan musik lokal. Tapi nggak tahu gimana orang-orang di Amerika, di Eropa, di seluruh dunia itu bisa mengapresiasi dan menikmati. Iya kan? Dan tentunya mengkonsumsi. Betul. Dan pas terjadi civil war di Jamaika juga kalau nggak salah dia yang bikin damai ya Pak? Betul. Betul. Itu sesuatu. Dan saya tuh kalau ngelihat atlet atau artis atau apa tuh kalau ada 2 artis atau 2 atlet yang anggaplah kalibernya sama. Saya tuh kalau mau membedakan antara si ini dengan si itu, saya lihat apakah dia nih mau nggak take issues. Dengan isu-isu sosial, isu politik, isu budaya dan segalanya. Nah itu kalau menurut saya yang lebih daripada yang satunya. Walaupun dua-duanya tuh suaranya sama bagusnya. Dua-duanya lompatannya sama jauhnya. Tapi kalau menurut saya itu, itu membuat satu lebih selesai dari yang lain. Nah ini saya mau agak-agak senggol dikit nih. Karena Anda kan sempat juga kan akhir-akhir ini kan. You took issue atau you took a view. Nah itu, speak from your heart. Kenapa dan apa sih plus minusnya dari pengalaman-pengalaman seperti itu? Dari pengalaman-pengalaman seperti itu saya belajar banyak Pak. Kalau ternyata memang most likely everybody loves my work and music. But they don't really care about my thoughts. In social media, that's why I don't own social media. Maksudnya udah saya dilihat semua social media-nya Pak. Untuk promosi aja. Jadi kayak I would just make song. I would just express my feelings, my emotion, chemical unstable in my brain. Aku tuangkan di musik aja Pak. Gitu. Jadi saya belajar banyak kalau misalnya saya harus nuangin semuanya di musik aja. Gitu. Dan it was a mistake. Tapi ambil hikmahnya aja kan? Ambil hikmahnya aja. Betul. Dan oke lah kalau udah di.. Sayangnya tuh internet tuh udah menjadi public utility. Iya kan? Dan itu bukan hanya menjadi platform, tapi menjadi public utility yang bukan hanya dilihat, tapi dikonsumsi oleh setiap orang di planet ini. Betul. Iya kan? Dan itu permanen. Iya kan? Dan itu menjadi platform untuk pengurusan. Iya kan? Di mana sebelumnya nggak seperti ini. Dan pipa-pipa komunikasi ini kan sudah sangat terdemokratisasi. Iya kan? Dikarenakan internet juga. Tapi kita harus siap. Dan saya ngelihat itu proses belajar lah. Untuk siapapun, bukan Anda aja. Iya. Tapi saya ngelihat, Maaf, saya tidak ingin memilih Anda pada kesesifikasi. Tapi saya ngelihat kayak waktu Anda menggunakan metafor energi yang diradiasikan ke audiensi, itu ada reaksi sama dan sama dari mereka. Itu kalau menurut saya benar, komentarnya. Iya kan? Dan itu ya sangat Newtonian dalam ilmu fisika. Iya kan? Tapi kalau sebagai artis tuh saya bisa menyadari. Itu penting. Iya. Memang timingnya aja agak-agak kepleset. Iya kan? Iya kan? Tapi kadang-kadang orang nggak bisa membungkus statement-statement itu dalam konteks artistik sebenarnya. Iya kan? Nah itu mungkin proses belajar Anda. Betul. Dan untuk kita semua. Betul. Tapi kemudian, apakah Anda bakal menjadi rebel terus nggak? Jika itu membawa saya ke mana saya ingin, saya pikir saya akan. Oke. Dengan cara yang baik. Oke. Saya tidak akan membunuh lawan. Jangan bilang tidak. Jangan pernah. Mungkin apa, terrobosan merah pernah. Iya, iya. Mungkin naik mobil nggak pakai masker. Iya kan? Wow. Baru kena saya di Anda tadi. Oh iya? Wah, saya cukup itu ya. Prophetik. Iya. Bisa itu. Jadi, ya saya akan melakukan hal seperti itu. Di label saya, saya adalah satu musisi yang sangat rebel, Pak. Dibilang jangan mainin lagunya dulu, saya udah mainin duluan. Saya tidak peduli. Karena saya suka, saya suka memberikan energi saya kepada semua. Dengan musik mungkin. Saya juga diajarin dari mamah dan ayah saya untuk energi yang sama di ruang. Kita belajar zikir dari umur 6 tahun, Pak. Jadi, saya akan mencoba untuk menyocokkan apa yang dibutuhkan dari energi yang saya punya. Saya dibantu dari semesta juga. Saya bukan mau memberikan kebebasan ke Anda, tapi saya hanya bisa bercerita bahwa artis-artis yang hebat dan besar, itu mereka nggak konformist. Iya kan? Kalau Picasso, dari dulu dikasih tahu jangan pakai kuas yang kayak begini. Jangan pakai kanvas yang kayak begini. Jangan ngelukis sebelum jam 5 pagi. Jangan ngopi sebelum ngelukis. Nggak bakal ada produk Picasso. Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Iya nggak? Pagar-pagar seperti itu. Dan jangan sampai Anda terlalu ngerasa dipagrin. Dan itu kalau menurut saya penting untuk kreativitas. Iya kan? Bukan hanya di musik, di perfilman, kayak di apapun lah. Saya bisa bilang bukan hanya Picasso aja, tapi yang lain-lainnya tuh untuk bisa dikenal, sampai sekarang kalau mereka dipagrin nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini. Ya sama aja bohong. Nggak bakal ada kreativitas dan inovasi. Dan sama juga dengan teknologi. Iya kan? Di Silicon Valley itu juga inovasi yang telah terjadi dan akan terus terjadi. Itu mungkin aja karena demokratisasi pagar. Iya kan? Dan jangan terlalu timid, jangan terlalu takut, gitu loh. Saya tidak menurut Anda memperkenalkan setiap peraturan, besok. Saya cukup memperkenalkan beberapa jazz dulu aja, Pak. Iya. Nah ini kita ngobrol sedikit mengenai jazz. Itu kemarin saya ditanya, tadi juga Anda sempat nanya sebelum wawancara ini mengenai fizik dan jazz. Iya kan? Saya tuh selalu berpikir bahwa persamaan antara fisika dan jazz itu banyak. Di mana di jazz itu kalau kita mau singkopasi atau improvisasi, itu kita jelas banget dengan jalur tengahnya atau core-nya kan? Iya. Ya kita mau ke kanan atau ke kiri, ke atas atau ke bawah, tapi ujung-ujungnya nanti balik lagi kan? Iya. Konvergensinya itu jelas. Nah fisika juga sama. Ibarat kata itu semua tergantung magnetic fields. Iya kan? Atau magnetisme yang bisa membengkokkan objek, energi, waktu, dan ruang. Ini kalau kita percaya dengan teori relatifitas yang dikedepankan oleh Einstein. Nah itu jadinya core-nya di fisika itu adalah magnet atau magnetic fields. Nah itu jadinya dari sudut pandang yang sama, itu saya ngeliat adanya kesamaan antara fisika dan jazz. Dari frekuensi? Bukan frekuensi aja, tapi gimana kekuatan magnet itu bisa mengkonsolidasi atau menyatukan fragmentasi yang ada di luar. Nah itu sama dengan jazz. Kalau kita lagi main itu ya kalau kita mau main di chord C kayak kita mau pindah ke F suspended 4, mau pindah ke A minor atau E 13 atau apa, tapi nanti baliknya juga ke progresi chord yang udah ditetapkan. Jadi itu agak berbeda. Jazz dengan apapun yang kita alami. Seperti apa yang dia lakukan di Chinstead. Iya. Bisa dikemana-manain dari sudut ya Pak? Iya. Nah itu Coltrane. Yang nggak tau gimana di tahun 60-an tuh dia udah mikir kayak begitu. Yang luar biasa. Anda pernah nggak mainin lagunya Coltrane? Coltrane, My One and Only Love aja. Band step belum siap mungkin Pak. Iya, nggak gampang. Nggak gampang. Perlu dikulik dulu. Tapi, jika saya tanya pertanyaan-tanya. Tidak. Apakah Anda melihat Coltrane lain di era ini? Di generasi ini? Saxophone? Belum. Di umuran saya, Pak, semua orang pada suka banget sama Kanye West. Karena dia pikir 10 tahun. Betul. Dia sebenarnya genis. Tapi banyak yang mikir dia tuh agak-agak unik atau aneh. Iya kan? Or aneh. Dan kalau dia ngambil isu politik atau apa gitu. Tapi dia sebenarnya berat. Dia melihat musik. Iya. Walaupun nggak seperti Bob Dylan yang bisa bikin lagu yang seindah itu. Cuman. Tapi Bob Dylan itu jauh di sana. Iya. Tapi kalau kalau menurut saya, Kanye itu, saya pikir sangat unik. Tapi belum ada yang seperti Coltrane ya, Pak? Belum. Pola pikirnya? Menurut saya. Belum. Oke. Dan Anda harus membaca buku itu. Saya akan. Fisic for Jazz, Fisic for Jazz for Physics. Itu buku lain. Sini. Anda baru usia 25 nih. Iya. Udah sukses luar biasa. Amen. Di DJ, di musik, terus tahun lalu menang, The New Dude in Town in Movie. Iya kan? Mainin Kale. Mainin Kale. Nanti kita cerita lagunya juga lagunya Anda. Bingung nih mau milih film atau musik? Atau dua-duanya mau dijabanin? Kalau saya lihat dari idola-idola saya yang terdahulu, seperti Bing Selamet atau Benyamin Shoeb. Sepertinya kalau Benyamin Shoeb udah menciptakan berapa puluh album dalam hidup itu? 75 kalau nggak salah. Sangat prolifik. Iya. Dan kalau nggak salah 95 judul film. Iya. Saya pengen jadi seperti Bilial. Oke. Yang menjadikan musik dan film atau acting. Iya. Itu adalah satu hal yang nggak bisa dipisahkan. Iya. Dan saya masih nggak ngerti kenapa masih banyak di luar sana yang nggak bisa menganggap musisi atau seniman yang udah berkarya sebegitunya dan tidak diapresiasi dari segi apapun. Karena banyak banget Pak yang terjadi. Mari kita bekerja mati. Oke. Kalau Anda mau pensiun tahun umur 50 tahun 2045. Oke. Anda mau produksi 75 album sama 75 film. Oke. Jadi per tahun 3 album, 3 film. Siap-siap aja loh. Oke ya. Manajernya nanti Pak Pak pusing. Iya. Itu nggak banyak libur tuh. Gak banyak libur Pak. Betul. Bikin 3 album per tahun tuh nggak gampang loh. Setelah Anda mau mengambil umur 90. Iya. Iya kan? Nah itu bisa direkalibrasi lagi hitung-untungannya. Iya kan? Iya nggak segitu banyak sih Pak. Udah nyerah dulu kan? Iya, hati-hati loh mengomong jadi Benyamin tuh. Benyamin tuh di sini loh sama Benyamin. Betul. Betul. Jalan-jalan yang ditempuh saya mau menjadi seperti beliau. Gak mungkin saya bisa. Tidak. Tidak. Tidak untuk penjajah. Kalau menurut saya sih harus. Sukur-sukur bisa lebih. Jauh. Tapi game plan-nya harus jelas. Kalau mau retire di umur 50 atau 60. Ya kalau 60 kan masih ada 35 tahun lagi. Ya 75 film, 75 album, ya 2 film, 2 album per tahun. Siap-siap aja tuh. Atau kalau mau pensiun nomor 70. Ya. Kemudian mengambil mati. Ya mungkin bisa satu-satu setengah film, satu-satu setengah album per tahun. Itu masih bisa lah berlibur. Oke. Itu tidak mudah. Nah tapi Kale itu manifestasi dari diri Anda sendiri atau jauh dari diri Anda? Sebenarnya lumayan jauh Pak. Oke. Pola pikir Kale, walaupun kita berdua udah pernah mengalami jatuh itu. Cuman mungkin dari proses bangkitnya berbeda. Dan itu menjadikan pola pikir kita, Ardhito dan Kale berbeda jauh dalam kapi semua masalah. Common denominatornya apa? Mungkin- Other than the looks. That's exactly the same actually. Interest in specific genre music. Okay. We both love Coltrane, we both love 80s, sorry 70s rock. We appreciate Indonesian old music juga. The way we treat women, maybe the same. Tapi cara pola pikir, ketenangan batin mungkin beda. Kale jauh lebih jago. Challenge nggak waktu tahun lalu? Waktu bikin nanti kita cerita tentang hari ini? Jujur minder Pak jatuhnya. Kenapa? Saya nggak pernah main di film seperti ini, Indonesia sebelumnya. Dan pertama kali masuk ke V-cinema, saya nggak mikir kalau saya bahkan diterima bahkan untuk memerankan karakter. Ada audisi? Atau langsung diminta sama nggak? Waktu itu langsung diterima karakter Kali-nya. Terus kita sempat tes shoot kalau nggak salah sama karakter awannya. And then saya nggak berharap banyak dari itu. Saya hanya pikir bahwa saya diterima. Terus diterima. Ternyata diterima. Siapa yang diterima? Oh, Widya. Okay. Bukan Angga? Bukan. Angga terlalu jauh ya waktu itu. Lalu akhirnya saya nggak bilang banyak. Karena bingung juga harus beri presisi seperti apa gitu pada saat itu. Udah jalan ke V-cinema untuk reading, develop karakter itu ternyata proses yang sangat menarik. Saya diajarin sama Mas Aji Bong. Dia bilang, kalau lo belum bisa menjadi Kale, coba pakai sepatu yang kira-kira Kale pakai. Karena saya pada saat itu beli boots, Jok Martin. Karena saya ngeliat kayak Kale anak band banget gitu. Ternyata masuk juga, Pak. Dan pelan-pelan bisa kesurupan karakter. Itu sesuatu yang saya nggak bisa menerima. Itu merasa menarikannya. Tapi saya sangat menikmati. Ini memberikan saya inspirasi yang unik untuk membuat musik baru. Saya nggak bisa menerima apa itu. Berapa lama adaptasinya untuk bisa masuk ke karakter? 2 bulan. Oh iya? Wow. Itu cepat. Untuk film pertama, kan? Iya. Kita pripro kalau nggak salah 3 bulan. Readingnya sebulan. Setiap hari ketemu. Di situ prosesnya kayak disuntikin imun, Pak. Rasanya kayak wow, saya menjadi orang baru. Sebenarnya saya sangat menikmati karakter ini. Tapi yang saya dengar, Anda take-nya nggak terlalu banyak. Terima kasih kepada pengarahnya sendiri. Anda juga. Iya kan? Terima kasih. Terima kasih. Nah itu nggak tahu, kalau take-nya itu nggak terlalu banyak, itu mencerminkan kesamaan nggak sih dengan karakter? Atau mengkesiapan? Saya nggak tahu. Saya nggak pernah ngikutin perfilman. Tapi saya hanya mau.. Mungkin karena dari preparation-nya, udah jadi Kale duluan untuk bacain line di skrip, itu menjadi Kale. Oke. Jujur kalau saya bicara seperti menjadi Arita Pramono, itu jauh beda saat saya bicara menjadi seorang Kale. Iya. Dan saya pikir semua orang bisa mendapatkan itu. Kamu pikir? Iya. Saya pikir Anda sederhana. Nggak gampang. Kalau tidak, Anda tidak akan menjadi star baru di tempat. Iya kan? Wow. Terima kasih. Oke. Kira-kira berapa persen Anda jadi bad guy, berapa persen Anda jadi good guy di film? Saya pikir 80 persen saya jadi good guy. Oke. Karena pertama.. Anda nggak harus mengatakan itu. Tapi kalau jadi bintang film kan, mengenai rebel di Anda, Anda kan cukup eksperimental kan? Cukup lumayan. Masa nggak mau sih swing dari ujung pendulum ke ujung pendulum? Pengen banget, Pak. Iya. Pengen banget belajar bagaimana memperkenalkan dengan cara pikir itu yang ada karakter itu. Soalnya saya juga punya banyak imajinasi tentang karakter yang saya harus mengelakuinya. Saya harus mengelakuinya. Saya harus mengelakuinya. Kalau Robert De Niro kan, itu dia bisa bagus banget jadi mafia. Terus bagus banget jadi the good parent. Atau meet the fuckers. Iya kan? Dan biasanya ada juga aktor yang udah terkotak dalam kotak. Kalau ngeliat dia mau film judulnya apa, mau dia role-nya apa, tapi orang ngeliat mukanya aja, ini udah bad guy. Bad guy. Iya kan? Tapi kalau ngeliat Robert De Niro, itu tergantung filmnya. Nah, di mana Anda melihat dirimu? Saya akan menjadi orang yang baik. Oke. Saya akan menjadi orang yang baik. Selalu menjadi orang yang baik. Oke. Kalau besok Angga minta Anda main jadi gangster, akan Anda ambil? Sebenarnya yang udah dikasih Mas Angga sama saya karakter kali, itu bad guy, Pak. Itu bad guy. Nggak, ini saya mau cari bocoran nih. Saya akan ambil. Anda kan? Saya akan ambil. Iya. Saya akan ambil. Itu eksperimentalisme dalam Anda. Iya. Saya akan ambil. Oke. Tapi mayoritas Anda akan lebih ngambil peran yang baik. Daripada bad guy lah. Kedepan. Karena semua orang mungkin ngeliatnya seperti itu. Iya. Dan saya tidak bisa mengawal semua orang. Oke. Terus, just so you know, musik Anda tuh setiap hari dimainin di kafenya istri saya. Terima kasih banyak. Tadinya tuh dia hanya mainin lagu-lagunya Jamie Cullum, atau lagu-lagunya John Mayer. Oke. Sekarang udah nggak lagi. Hanya lagunya Ardito aja. Dari pagi sampai malam. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Itu sangat bagus. Dan nggak tahu gimana ya orang mau ngomong musik senja atau apa, tapi kalau menurut saya ini emang enak. Nggak senja pun pagi pun juga ditinggalkan enak. Iya kan? Terima kasih banyak, Pak. Ini pengen. Ini pengen. Oke. Saya mau ngomong mengenai masa depannya. Bukan hanya di perfilman atau di musik aja. Tuhan, kamu masih muda, Pak. 5-10 tahun ke depan gimana sih Anda ngeliat Indonesia? Untuk saya, kalau misalnya sampai sekarang, nasib para musisi maksud saya, in terms of apresiasi terhadap musisi, udah berkembang baik banget, Pak. Dibandingin awal tahun 2000-an yang saya lihat, dimana sekarang kita bisa mengatakan apa yang kita merasa sekarang, dan berbagi dengan dunia. Dan kita mendapatkan pendengar dari itu. Itu satu bentuk apresiasi yang gila menurut saya. Iya. 10 tahun lagi saya mengharapkan semoga makin banyak lagi platform yang dari anak bangsa tentunya, yang bisa diapresiasi juga di negara sendiri, musisi Indonesia, nggak harus keluar negeri untuk jadi go international. Dan itu bagaimana saya melihatnya. Itu statement yang sangat menarik. Karena beberapa waktu yang lalu kan kita sempat mewawancara Mene, si Stephanie Putri kan. Dia udah go international. Sama dengan Brian sama Mickey kan. Anda ngambil posisi nggak perlu ke LA untuk go international kan. Justru Anda diundang oleh Oxford, atau sorry, kampus di Inggris. Iya kan? Dan 30% dari audiensi Anda tuh justru internasional kan. Iya. Itu statement, man. Terima kasih. Coba dikupas lagi deh. Bagaimana? Kadang saya suka ngeliat Instagram, social media, dimana saya suka buka mesej. Kebanyak 60% dari mereka adalah musisi. Yang akan belajar bagaimana memainkan lagu saya. Bahkan saya sampai ketemu sama salah satu gitaris perempuan, masih umur 19 tahun Pak, dari Bali. Namanya Meliana Daputu. Oke. Dia belajar gitar dari umur 6 tahun. Bersama balawan. Sampai saya nanya, lagu apa yang lo sukain sekarang? Dia cuma bilang, itu dia saya bingung. Karena setiap lagu yang saya suka, saya bisa mainnya. Dan menurut saya, saya bilang ke dia, Genre apapun. Genre apapun. Genre apapun. Genre apapun. Who fighters, jazz, apa-apa. Saya bilang ke dia, Anda tidak perlu pergi luar Bali untuk dikenali. Bahkan Anda tidak perlu pergi luar Bali untuk dikenali di dunia. Karena Anda hidup di sini. Anda hidup di Pulau Dewata di mana semua orang ke sini. Anda hanya perlu memiliki pembunyak di sini di Bali. Anda harus memiliki pembunyakannya yang baik. Anda harus memiliki pengetahuan perusahaan musik. Dan itu saja yang Anda hanya perlu belajar. Dan percaya sama saya, karena kemajuan digitalisasi sekarang, semua platform sudah mendukung, itu mungkin. Itu berhasil. Itu berhasil untuk itu. Karena digitalnya sudah memiliki dunia. Iya kan? Benar. Maksudnya sudah, oke. Jadinya Anda di sekolah pikiran, di mana mau tinggal di Magelang, kayak di Bali, atau di mana, itu kita bisa mencapai ke orang di Nebraska, atau di Liverpool, atau di Kinshasa, atau di mana pun. Iya kan? Nah sekarang gimana supaya ada seribu Ardhito? Wow. Kenapa? Saya tuh punya keinginan atau cita-cita untuk melihat lebih banyak narator dari Indonesia yang bisa pergi internasional. Iya kan? Dan saya selalu ngomonglah bahwa kita tuh sering kali kalah sama orang-orang di Asia, di negara Asia lainnya itu karena kita nggak bisa menarasikan diri. Secanggih mereka. Padahal kita punya quotient intelektual, quotient kreatif, quotient apapun lah, budaya yang kaya. Tapi nggak terproyeksikan. Betul. Seperti yang kita inginkan. Menurut saya, kita harus tahu produk kita dulu. apa yang kita bisa, apa yang kita tidak bisa lakukan. Untuk saya, saya bisa belajar musik, saya bisa menangis musik hanya dengan mendengar. Dan itu kekuatan produk saya. Itu kekuatan produk saya, saya pikir. Dan menurut saya semua anak muda harus belajar tentang itu. Harus tahu produk gue itu apa. Karena gue punya suara bagus. Apakah gue seorang penulis yang baik? Kemudian buat suara. Oh, kamu seorang penulis yang baik. Seorang penulis yang baik. Jika produk Anda bagus, dan Anda percaya pada produk Anda, maka semua orang akan menyukai produk Anda. Cuma harus percaya dan semangat saja. Beritahu saya ini, saya lupa untuk bertanya sebelumnya. Ketika Anda menemukan bahwa Anda mempunyai produk Anda? Ketika saya membeli Macbook pertama saya. Tidak benar? Ya. Oh, ya? Ya. Saya tidak pernah membeli lagu saya sebelumnya. Kemudian, ayah saya memberi laptop pertama saya. Dan itu memiliki garaj band. Dan saya bermain di sana. Saya rekam lagu. Cover. Dari cover itu, saya bilang, saya akan menjadi musisi. Saya akan menjadi penulis dan produksi. Dan Anda sudah kena nih bareng. Kena nih. Gitu? Iya. Oke. Sebelum melihat reaksi dari publik, Anda mempunyai percayaan itu. Bahwa ini bakal laku. Iya. Dan banyak tangga yang harus saya lakuin, Pak. Pada saat itu. Karena dulu saya seorang orang besar. Saya 130 kilo. Dan itu membuat saya tidak... Saya nggak bisa ngebayang. 130 kilo. 130 kilo apa? Saya dulu 100 kilo. Wow. Tapi Anda melihat, Saya sekarang 7-6 setengah. Wow. Saya kehilangan banyak. Karena nggak makan nasi. Nggak makan makanan. Iya. Sama. Bagaimana Anda kehilangan? Mungkin 50 kilo. Iya. Gimana caranya? Olahraga? Nggak makan nasi atau? Saya nggak makan nasi. Jadi pagi. Atau syuting nanti kita cerita. Jadi. Wah itu beban juga kasar kurus. Yang saya lakuin pada saat itu, saya nggak makan nasi. Terus saya minum suplemen makanan, kayak susu shake. Seperti itu. Pagi. Siang makan biasa seperti biasa. Malam minum suplemen. Dan saya melakukan itu setiap hari. Untuk 1 tahun. Untuk 2 tahun. Kapan? Sebelum saya kuliah, Pak. Umur 20. Oke. Udah lama. Udah lama. 2012 saja. Oke. Dan gimana bisa maintain? Banyak yang komplain nggak bisa maintain. Iya. Itu mengatakan disiplin. Saya nggak tahu ya Pak. Kalau misalnya saya makan udah punya jadwal sendiri. Gimana saya makan siang doang. Makan pagi dan makan malam saya minum susu. Atau suplemen. Kalau saya makan banyak tuh rasanya agak begah. Dan saya nggak suka perasaan itu. Jadi sampai sekarang saya harus mengatur. Oke. Dan kalau misalnya udah hit. Di berapa spesifik kilogram yang saya nggak suka. Kadang-kadang badan saya nolak sendiri gitu. Iya. Jadi ngerasa depres. Iya. Nggak mau keluar kamar. Oke. Ini 10 tahun ke depan. Anda kayaknya punya keyakinan dan optimisme. Bakal ada seribu Ardhito. Iya kan? Karena kita punya bonus demografik. Iya kan? 60% dari populasi. Mudah sekali kan di bawah 30 tahunan. Selama mereka bisa beli Mac atau laptop. Iya kan? Dan kemungkinan besar banyak lah yang punya suara yang bagus. Kemungkinan besar banyak lah yang punya insting kreatif untuk nulis lagu, lirik. Tapi saya mau tanya. Lirik lagu Anda kan kebanyakan bahasa Inggris. Yang membuatnya sangat-sangat untuk percaya. Kok bisa kena dengan masyarakat luas di Indonesia? Karena kalau kita sampel aja di sini, orang aja di sini tuh kebanyakan masih, kalau bisa bahasa Indonesia deh. Iya kan? Tapi kok nggak tahu gimana kena dengan bahasa Inggris. Nah ini kan, ini kan barrier nih untuk banyak orang di Indonesia yang anggaplah belum bisa bahasa Inggris, belum bisa bahasa internasional. Itu gimana tuh untuk mengembangkan barrier itu? Mungkin lagunya atau melodinya, ritmnya kena. Itu mengembangkan dibanding kendala-kendala lainnya. Sebenarnya saya juga, saya juga lagi belajar untuk bikin lagu bahasa Indonesia. Nggak usah belajar lah. Terus? Karena beda sekali ternyata proses kreatifnya sama bikin lagu dengan bahasa Inggris. Makanya itu film Kale yang akan keluar ini, saya beranikan diri untuk menyanyikan lagu, menciptakan lagu dengan bahasa Indonesia. Dan saya masih belajar. Masih banyak yang harus saya tanya. Lebih sulit? Lebih sulit. Apalagi kalau mau punya isu-isu seperti maladi yang tadi saya, saya bilang lagu Ombak Samudera, itu harus punya banyak pengalaman membaca buku yang mungkin bahasa Indonesia-nya unik-unik. Terus apa lagi kalau untuk kita mau menjadikan narator yang banyak di Indonesia? Belajar tentang bisnis. Dimanapun itu berada, nggak cuma di musik. Cerita deh pengalaman Anda di bisnis musik atau film. Di bisnis musik. Absent down-nya apa dan gimana Anda bisa melampaui kendala-kendala. Banyak banget down-nya. Tapi setelah down-nya pasti selalu ada grafik yang naik. Dulu saya pernah bergabung sama salah satu manajemen pertemanan, berbasis pertemanan. Bersama waktu itu salah satu band juga yang udah terkenal. Musik saya kurang diapresiasi di manajemen itu karena saya punya warna yang berbeda. Dan pakai bahasa Inggris juga. Jadi semua orang mengharapkan bahasa Indonesia. Tapi itu nggak, it doesn't work well. I decided to go up from that manajemen sendirian, bikin showcase dengan tidak ada modal. Lalu setelah showcase itu berjalan lancar, dihadiri 250 orang pada saat itu. Dan ternyata banyak teman-teman label yang ikut ngebeli tiket. Setelah itu baru saya bisa meeting sama salah satu label yang sekarang saya bersama label itu. Dan saya bilang ke label itu sebelum saya masuk. Label S. S. Seperti teman elektronik. Sony. 2017 kan? 2017 Pak. Saya bilang sama label Sony, kalau saya punya sistem, saya punya komunitas. komunitas kecil dari musik saya. Anda nggak perlu mengubah apa-apa sebenarnya. Tinggal kita kerucutin aja bareng-bareng. Banyak eksperimen yang udah terjadi di Sony. Banyak negatif sentimen juga saat lagu pertama dikeluarkan. Saat lagu kedua dikeluarkan ternyata banyak komentar positif. Sampai sekarang akhirnya Sony dan saya bisa bekerja saling pengertian, kayak pacar yang baik Pak. Dimana Sony bisa ngehagai ide saya, kasih masukan, lalu kita bisa kerja bareng-bareng. Dan dari semua polemik yang terjadi setelah saya ditinggali sama manajemen saya, saya bekerja di YouTube MCN Company, disitu saya pelan-pelan belajar tentang musik. Bagaimana cara memilih suara yang baik untuk bisa nyaman di telinga orang banyak. Disitu saya belajar banyak. Pitfalls apa yang harus dihindari? Untuk musikian yang mudah yang menyebabkan dari Mamuju, dari Wamena, dari Magelang, yang pengen jadi seperti Ardito? Percaya sama diri sendiri dulu. Jangan mudah tergiur sama omongan manis. Orang-orang yang cenderung lihat bisa dimanfaati atau gimana. Karena.. Anda pernah nggak ngerasa dimanfaatin? Pernah Pak. Pernah. Dan kejadiannya bahkan sampai merugikan saya di bidang finansial, di bidang apa namanya, kesehatan mental juga. Jadi jangan mudah percaya. Karena.. Percaya diri. Jangan gampang percaya. Jangan omongan manis terus. Jangan percaya sama omongan manis terus. Jangan pernah berhenti untuk belajar maupun di lapangan. Termasuk belajar not balok. Termasuk belajar not balok. Terus.. Saya akan belajar Pak. Jadi hal itu sih yang saya lihat selama perjuangan ini. Pernah apes nggak sih? Sering banget Pak. Dulu album pertama saya, itu saya bayar sendiri untuk saya upload di agregatornya. Dan mantan manajer saya bilang, ini kalau misalnya duitnya masuk, kita akan masukin ke kartu kredit gue. Karena kita belum ada kartu debit, kan? Bagaimana naif kamu. Bagaimana? Saya dengar. Oh yaudah. Yang penting lagu saya keluar. Saya punya bukti kalau saya itu penyanyi. Terus yaudah. Ternyata album itu booming. Dan copyright dan publishing di sana bukan nama saya. Dan saya nggak punya suara untuk bisa nge-claim. Itu punya saya. Dan sampai sekarang keuntungannya saya nggak pernah mendapati dari album yang terlaris dari Alinto Kamono. Ada banyak maka kejadian apa saya ternyata di musik. Ya ambil hikmahnya. Tapi saya pikir orang bisa belajar dari pengalaman Anda. Dan saya ngelihat Anda tuh benar-benar sudah dan akan terus jadi panutan. Oke, kemudian ya. 10 tahun. 25 tahun dari hari ini. Anda usia umur 50 tahun. Di mana Anda melihat Anda? Setelah produksi 75 film, 75 album, nggak pernah cuti. Iya kan? Saya akan menghabiskan seluruh hari ini. Di kampung saya mungkin di Bali. Oke. Jadi saya akan ... Anda asal dari Bali? Kakek saya orang Bali, Pak. Oke. Yang saya orang Jogja. Oke. Tapi saya selalu punya ... Saya orang Jogja juga. Oh gitu. Nenek saya. Saya jarang banget dikasih pelajaran tentang Bali misal atau kultur. Karena pada saat itu kakek saya udah meninggalkan duluan. Jadi saya selalu fokus sama budaya Jawa. Oke. Setahun bisa 4 kali pulang ke Jogja dulu. Tapi saya selalu curious sama budaya Bali. Iya. Dan baru akhir-akhir ini saya nemu ada konekti, 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 konekti yang saya pengalaman di sana, kok kayaknya nggak boleh jauh-jauh dari Bali. Ketika saya di Bali, saya merasa seperti saya di rumah. Spiritually. Jadi mungkin saya akan di Bali masih membuat musik. Oke. Dan pada saat itu, saya akan minum wine Balinese di bawah. Oke. Oke. Apakah Anda menurutkan lebih banyak ke jalan Balinese Anda untuk kesenian Anda atau instingan artistik Anda? Iya. Wow. Dan mungkin cara untuk cara bersikap terhadap, the attitude of the music that I made. Bali banget rasanya. Sponsionis. Yang saya rasakan selama saya bermusik. Nah, terus kalau Anda diminta untuk mengkadrisasi mini-mees dari Ardhito, akan Anda melakukannya? Saya akan. Akan Anda beritahu mereka seperti Anda? Akan Anda beritahu mereka seperti mereka? Itu sebabnya saya selalu kasih tahu teman-teman yang ingin menjadi seorang musisi, kalau kamu suka sama artis atau musisi tertentu yang kebetulan nggak bisa disamakan, cari referensi yang gendernya berbeda. Kalau saya dengerin Emmy Winehouse misalnya. Wah, she's awesome. Gila. Suara lagu. Gila. I mean, unfortunate. Unfortunate. Sedekat-dekatnya saya pengen menjadi Emmy Winehouse, saya nggak akan bisa menjadi Emmy Winehouse. Saya akan membuat sesuatu yang original dari itu. Jadi saya akan bilang seperti itu. Jangan terlalu ikutin referensi. Referensi hanya sebagai tolak ukur kali ya di musik. Tapi Anda umur 50, Anda lebih melihat diri Anda tuh lebih di belakang kamera atau di belakang mikrofon? Atau dukung orang untuk di belakang kamera atau di belakang mikrofon? Saya akan dukung orang di belakang mikrofon. Lebih kesana ya? Lebih kesana. Daripada di belakang kameranya? Iya. Lebih kesana. Jadinya perfilman atau film nih agak-agak transient atau temporer? Tidak. Tidak. Akan selalu berjalan bersamaan Pak menurut saya. Tapi hatinya lebih ke, kalau mau mengkaderisasi itu lebih di belakang mikrofon? Lebih di belakang mikrofon. Oke. Lebih di belakang mikrofon. Karena untuk workshop satu lagu kita bisa cerita, kita bisa bikin cerita. Kita bisa bikin film sendiri gitu di sesi workshop gitu. That's why di belakang mikrofon atau di belakang jadi songwriter itu menarik banget. Karena bisa liburan walaupun cuma di satu ruang. Iya. Ini saya mau nyambung dikit dengan ekonomi ya. Iya. Ini kalau kita on track pertumbuhannya sampai tahun 2045, ada kemungkinan Indonesia tuh jadi perekonomian terbesar nomor 4 di dunia. Iya. Ini barring anomalis. Iya kan? Kalau nggak terjadi ketacauan atau anomali. Nah itu kalau kita ekstrapolasi, itu semestinya manifestasi kekuatan-kekuatan bukan hanya geopolitik, tapi kekuatan budaya, seni, sosial, dan segalanya itu harus nyambung kan ya? Benar. Benar. Gimana tuh menurut Anda? Imanjinasi Anda? Apa yang Anda pikirkan? Dan harusnya kita udah bisa memanusiakan seniman. Iya. Penyetaraan seniman dengan pekerjaan lain itu udah harus ada. Badan-badan hukum yang bergerak di bidang musik atau seni harusnya udah punya sistem sendiri yang menjadikan jasa yang kita sediakan itu adalah sebuah pekerjaan yang mulia juga gitu. Mungkin tanpa seni fotografi nggak ada yang bisa ngecapture Bung Karno lagi berorasi pada saat itu. Bisa jadi gitu. Dan kalau misalnya benar terjadi Indonesia ada di urut nomor 4, harusnya kita udah- Insya Allah. Insya Allah. Amin. Kita udah bisa bikin film yang mungkin seperti India gitu. Kuantitasnya banyak dan industri-nya hidup banget gitu. Seorang seniman juga harus bisa dihargai, nggak mentang-mentang misalnya seniman ini baru dibayarnya suka-suka itu udah nggak ada gitu. Jadi bandrol apresiasi terhadap seniman atau musisi itu udah punya standarnya sendiri menurut saya. Harusnya seperti itu Pak. Ini Anda tadi menyentuh apa ya, badan kita itu dipengaruh oleh elektrifikasi neuron di otak sama zat kimia yang mempengaruhi sifat atau perilaku kita. Ini dua-duanya akan bisa direkayasa. Iya kan? Dengan kemajuan pemberdayaan artificial intelligence, robotisasi dan segalanya. Semakin banyak profesi itu bisa diotomasikan. Iya kan? Tapi kalau menurut saya profesi yang tidak bisa diotomasikan itu semakin langkah. Salah satunya adalah seni. Iya kan? Mungkin aja robotnya bisa main. Sonata atau symphony nomor berapa dari siapapun. Tapi dia mungkin bisa juga dengan pemberdayaan artificial intelligence untuk mengkomposisi lagu. Tapi apresiasi terhadap komposisi yang organik dibanding non-organik atau robotik itu akan lebih tinggi. Pasti. Iya kan? Dan itu akan lebih terapresiasi ke depan. Kita juga akan lebih butuh filosofi, poet. Iya kan? Dibanding akuntan. Dibanding lawyer. Dibanding apapun mah yang bisa diotomasi. Jadi saya sih ngelihat masa depan yang jauh lebih cerah untuk dunia seni. Kalau emang ini Indonesia bakal kesana dan dunia akan bergerak ke arah dimana robotisasi, otomasi, artificial intelligence dan segalanya tuh akan meng.. apa ya? Bisa mengotomasi banyak sekali profesi. Justru profesi kultural, artistik itu yang akan lebih berharga, bernilai. Anda setuju dengan itu? Saya setuju. Menurut saya 25 tahun dari sekarang lagu yang akan dikenang itu lagu-lagu yang dari tahun 40-an. Bahkan. Atau bahkan bisa lebih lama lagi. Bahkan lebih lama lagi mungkin. Mungkin dari zaman gamelan mungkin. 20, 1800 mungkin. Karena akan lebih mudah mungkin untuk cari artifak musik Indonesia pada saat itu nantinya ya. Saya agak-agak tempted mau nanya Anda. Karena akhir-akhir ini banyak selebriti yang diminta ikut dalam ranah politik. Iya kan? Conscious and unconsciously. Apakah Anda memiliki kelihatan tentangnya? Saya sebagai anak muda, menjadi anak muda yang apolitis, kalau sekarang mungkin nggak baik juga Pak. Karena kita harus tahu kondisinya. Apa yang kita kerjakan. Ini saya belajar dari pengalaman juga Pak. Itu. Kita harus tahu selok-seloknya. Walaupun kita tahu kita harus mempercayai percayaan. Ada korelasinya dengan oposisi politik tertentu atau tidak. Apa yang kamu bela untuk anak muda gitu. Apa yang menurut kamu benar, apa yang menurut kamu salah. Itu penting untuk tahu di era sekarang ini. Karena apa yang terjadi pada saya adalah saya tidak tahu apa-apa, Pak. Saya sudah tanya mereka, akankah ada hubungannya? Mereka bilang enggak. Tapi ternyata memang ada hubungannya. Saya tidak tahu kondisinya itu benar-benar. Tapi sekarang kan banyak budayawan, seniman itu udah masuk kan sebagai anggota DPR, kayak apa, di level ringkat daerah ataupun pusat. Itu bagus nggak menurut Anda? Mungkin kalau misalnya DPR-nya seniman semua bagus sekali ya Pak. Nggak terlalu berseni nanti. Tapi kalau misalnya, karena banyak orang-orang partai yang nawarin terus bilang, Anda nggak harus tahu tentang politik, hanya belajar dengan melakukan. Hanya dulu. Karena itu bisa dipelajari, mereka bilang seperti itu. Tapi menurut saya itu adalah ilmu yang harus dipelajari dan nggak boleh main masuk aja. Karena punya elektabilitas yang bagus, akan dipilih. Menurut saya itu enggak, worth it to try. Jika Anda memiliki kerja yang cantik di belakang di belakang Anda, dan itu tidak menarik untuk risiko semuanya. Karena hanya karena sesuatu yang Anda tidak tahu, hanya karena dalam termasuk duit. Itu tidak worth it at all, menurut saya. Dan saya akan bilang tidak. Tapi saya masih akan memberi mereka bahwa kemuliaan. Bahwasannya ada kemuliaan. Mereka ingin membuat perbedaan. Iya kan? Siapapun dan apapun backgroundnya. Iya kan? Dan kalau menurut saya ini episode yang alamiah, karena kita tuh sebagai demokrasi, sorry ya, ini agak-agak. Gak apa-apa. Sebagai demokrasi itu kita masih cukup nascent, cukup muda kan. Baru berdemokrasi dari tahun 1998, baru 22 tahun. Dibanding Amerika yang udah 200 tahun lebih. Ya proses belajarnya banyak. Dan kemuliaan itu kan bukan hanya di orang-orang yang dari background profesi tertentu aja. Semestinya dari seluruh profesi. Kalau mereka mau ikut campur partisipasi untuk mempengaruhi percakapan, ya monggo-monggo aja. Iya kan? Tapi nanti juga learning by doing juga, kalau mereka kepleset, ya nanti mereka, eh ternyata harus begini. Ternyata jangan deh atau gimana. Ya itu nanti, kalau saya sih ngeliatin jangka panjangnya sih masih tidak positif. Positif? Iya. Itu proses belajar. Apa lagi yang Anda lihat di masa depan Indonesia yang positif? Gimana kita bisa memberikan inspirasi ke anak-anak muda ke depan? Akan menurut saya di 25 tahun lagi akan banyak label yang punya warna sendiri. Setuju. Akan banyak musisi yang, akan banyak mendengar bahkan, yang bisa menghargai bahkan dengan suara atau frekuensi. Karena sekarang udah mulai jalan, banyak bahkan musisi teman-teman saya pada main moduler, synth. Saya tiba-tiba jadi bisa ikut senangnya gitu, dapet transnya gitu. Makin banyak yang eksperimentalist, musician, pendengarnya juga, badan hukumnya juga udah makin banyak warnanya. Ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan sampai 100 tahun Indonesia. Ini akan menjadi perjalanan yang menyenangkan tapi menyenangkan. Tapi apa yang bisa jadi kendala? Kalau kita ngelihat tren demokratisasi label, demokratisasi pipa-pipa, apa yang bisa jadi kendala? Kalau kita mau jadi seniman atau kita mau jadi musisi yang mau go internasional? Yang akan jadi kendala biasanya bahkan dari lingkungan komunitas. That's why I never touch any community, Pak. Karena katanya teman-teman saya, kalau masuk komunitas dan Anda membuat lagu, mereka hanya membuat kritik untuk Anda. Walaupun kritik itu membangun, tapi mungkin kadang-kadang untuk jadi seorang musisi itu cukup merem aja, bikin karya dan keluarin. Merem, keluarin. Setelah bikin karya, bikin karya baru. Setelah bikin karya, bikin karya baru. Saya dikritik orang tua saya berkali-kali tentang lagu saya bahasa Inggris terlalu segmented dan lain-lain. Tapi saya nggak berpikir. Oh, Anda menunjukkan salah. Iya, dan saya nggak peduliin. Saya menjadikan itu sebagai masukan, bahkan jadi makanan saya untuk bisa menengahi antara kebutuhan pasar dan idealisme saya sendiri. bagaimana lagu yang bisa didengerin orang banyak, tapi masih berbau bosa ya, misalnya. Cukup dengan dua nada dari Bitter Love, ternyata bisa. Jadi perbanyak waktu belajar konektivitas antara instrument Anda, dan apa yang ingin teman-teman capai musik seperti apa, visinya kayak apa. Tapi mereka harus berpercaya diri. Itu penting. Iya kan? Dan kepercayaan diri itu datang dari penguasaan bidang. Iya kan? Mereka tahu hal-hal. Mereka akan berpercaya. Selain kalau mereka nggak tahu hal-hal. Iya kan? Terus. Tapi kalau dipaksa ngomong politik juga nggak pediginya. Betul. Betul. Iya itu saya mau tahu aja, saya nggak mau mencoba Anda atau apa. Tapi saya melihat kayaknya ke depan tuh bakal akan ada tipping point. di mana akan semakin jauh lebih banyak seniman-seniman Indonesia. Iya. 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 Saya mau akhiri ini dengan pertanyaan rapid fire. Ya. Dan bisa dijawab, Anda ingin beli atau Anda ingin beli? Iya kan? Indonesia 2045. Kalau itu saham Anda beli nggak? Saya akan beli. Tidak. Anda akan ada masalah kalau Anda bilang beli. Saya akan beli. Saya akan beli. Saya akan beli. Tidaknya saya akan beli. Dangdut, Anda akan beli atau beli? Saya akan beli. Apakah Anda pikir Dangdut itu bakal lebih keren daripada K-pop tahun 2045? Dangdut memiliki genre spesifik, subgenre yang mungkin dari salah satu subgenre-nya kayak koplo, pasti pasti akan pergi internasional. Karena Alan Walker udah pake koplo, Pak. DJ dari US. Dia tau market Indonesia segede apa, dia bikin progresinya yang sangat Indonesia. Maksudnya melayu banget gitu. Dikasih gendang koplo gitu. Saya percaya dari salah satu instrumen di Logic Pro-nya ada salah satu gendang Indonesia. Jadi, koplo udah menjadi dunia dan semua orang akan koplo pada waktunya, Pak. Indowood atau Bollywood? Beli saham yang mana? Indowood. Indowood. Ini gampang-gampang nih pertanyaannya. Siap untuk yang sulit? Siap. Siap. Ardhito sebagai The Future Steven Spielberg. Buat stok. Buat stok atau beli stok? Saya akan beli. Oke. Yang terakhir. Musik ke depan tuh lebih ngeliat ke belakang atau ngeliat ke depan? Akan ngeliat ke belakang. Karena udah nggak ada yang baru lagi menurut saya, Pak. Iya. Yang baru tahir 70-an. Karena, you know, in essence you talk about history. And you stress the importance of history. Dan banyak orang tuh lupa dengan sejarah. Dan banyak orang nggak sadar bahwa history tends to repeat itself. Iya kan? Dan saya ngeliat Anda tuh cermin dari konsep itu. Bahwa kita tuh harus lebih mengapresiasi sejarah. Anda ingin sekali mengacu ke lagu-lagu tahun 40. Ingin sekali mengacu ke gamelan. Orkestra gamelan bakal kejadian apa nggak? Akan terjadi dan sudah terjadi. Oh, wow. Akan terjadi. Akan. Dan tiketnya mungkin akan 100 juta satu sip. Karena saking menurut saya tuh sesuatu hal, pengalaman yang sangat berbeda saat Anda melihat gamelan. Iya. Pengalaman yang sangat berbeda. Anda melihat Anda terlibat di produksi seperti itu? Iya. Saya pernah ke Turki pada saat itu, main gendang. Wow. Untuk Karsyaka Children Festival. Dan saya ngerasa, kita adalah orkestra yang paling hebat di festival itu. Kita yang paling niat bawa-bawa gamelan, bawa-bawa kenong. Yang lain cuma pakai tape gitu. Itu yang paling niat. Dan kita mendapat banyak pertanyaan dari dunia. Wow. Hey man, it's been fascinating. On that note, let's beat the drums. Untuk masa depan Indonesia ke depan. Ya? Ya. Thank you. Terima kasih banyak Pak. Teman-teman, itulah Ardhito. The name that's gonna ring more and more in the future. Thank you. You're gonna love арdhito. Ieh P Quintu amin. Ieh Pworah Babu. Tagli ko achang. Terima kasih.